Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias. Memperbanyak tanaman jenis puring dengan stek metode uap POC. Yang mana di hadapan kita ada satu pot yang kita stek puring. Sudah sebulan kita stek puring, batang, dan kita potong-potong, kita tancapin di pot yang ada botol POC. Kita akan bongkar apakah selama sebulan ini yang sudah kita stek untuk puring mampu tumbuh baik akar maupun daun. Kalau kita lihat daun tetap bertahan, bahkan mengalami proses pertumbuhan termasuk tunas-tunas baru. namun untuk akar kita akan coba bongkar. Apakah akar tumbuh dengan metode uap POC? Kita cabut dulu botolnya. karena ini agak keras agak susah. Kita lihat saja pelan-pelan kita bongkar ada berapa. Nah, ini botol POC-nya selama sebulan kita gunakan untuk menyetek pohon puring. Kita kelihatan tuh, lihat bersama ternyata sudah tumbuh akar. artinya peluang hidup tanaman puring ini sangat bagus dengan stack metode uap POC. Kita lihat bersama akarnya ada tunasnya juga baru. Kita hitung berapa pohon yang mampu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua 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 tiga dua empat dua empat dua lima dua enam dua tiga kita lihat dua lapan dua lapan dua lapan ini juga ada pohon tanaman hias jenis lain ternyata berakar juga kita nanam bonggolnya hidup juga nah yang belum tumbuh akar baru ada empat lima yang satu mati yang empat masih hidup atasnya tunasnya keluar yang tiga mati kita lihat bersama jadi ternyata peluangnya sangat bagus peluang tumbuh dan hidup baik tumbuh akar maupun tunas baru dengan metode UAPOC ini ternyata mampu untuk memperbanyak tanaman hias jenis puring dengan cara ini ternyata memanfaatkan botol bekas untuk pertanian bisa sangat bermanfaat itulah bagaimana cara kita memperbanyak tanaman jenis puring dengan metode UAPOC pun ternyata mampu mudah-mudahan kreasi dan inovasi kita dengan memanfaatkan botol bekas untuk memperbanyak tanaman puring ini bisa bermanfaat baik buat kita maupun buat orang lain mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh